Xiao Linger dan Xiao Chen mengikuti Jitian Xing, satu di kirinya dan satu di kanannya. Keduanya sangat dekat dan menghormati Jitian Xing, memperlakukannya seperti dewa. Ketiganya terbang melintasi langit malam. Sepanjang jalan menuju Evergreen Mountain, mereka bertemu dengan banyak murid Xiao Clan. Anggota klan Xiao dari berbagai cabang semuanya bergegas ke Gunung Evergreen dalam kelompok 3-5. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua sangat menantikan Festival Api Kudus malam ini, mendiskusikannya saat mereka berpergian. Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik R adalah orang-orang terkenal dari generasi muda klan Xiao, jenius Marsial Dao yang paling menonjol. Mereka menarik perhatian kemanapun mereka pergi. Sepanjang jalan, orang terus menyapa keduanya. Ketika orang banyak melihat Jitian Xing, mereka menemukan dia sangat asing dan tidak dapat membantu menilai dia. Ini terutama terjadi ketika Xiao Chen dan Xiao Ling er memperlakukan Jitian Xing dengan hangat dan hormat. Ini membuat penonton semakin penasaran dengan identitas Jitian Xing. Segera, ketiganya tiba di Gunung Evergreen dan mendarat di Alun-Alun yang luas. Ribuan orang sudah menunggu di Alun-Alun yang berdiameter 1 km itu. Api unggun didirikan di sekitar Alun-Alun. Nyala api naik dengan ganas, menerangi langit malam yang gelap gulita. Sekitar 4.000 anggota klan Xiao dibagi menjadi sembilan wilayah, berdiri di Alun-Alun. Ada arena tinggi berdiameter 100 meter di tengah Alun-Alun. Formasi spirit great yang kuat melindungi arena. Tidak peduli bagaimana para jenius muda bertarung di arena, itu tidak akan mempengaruhi orang-orang di Alun-Alun. Setelah Jitian Xing, Xiao Ling petik terbalik air, dan Xiao Ling petik terbalik air tiba di Alun-Alun, mereka berjalan ke kerumunan murid cabang ketiga. Ketiganya berdiri diam di tengah kerumunan, menunggu festival api kudus dimulai sambil menilai sekeliling. Alun-Alun itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Semua orang sedang berdiskusi, dan banyak orang memiliki senyum penuh harap di wajah mereka. Banyak murid muda juga mengepalkan tangan mereka, ingin mencobanya. Secara alami, Xiao Ling er dan Xiao Chen agak bersemangat. Mereka sangat percaya diri tentang tes malam ini. Namun, keduanya tidak melihat sekeliling. Mereka menahan Jitian Xing di sisinya, memberitahunya tentang asal mula festival api suci dan beberapa hal menarik yang terkait dengannya. Jitian Xing mendengarkan dengan tenang, mengangguk atau berkomentar dari waktu ke waktu. Ekspresinya tetap acuh-ta'acuh sepanjang waktu. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa aura tajam menatapnya dari bayang-bayang. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian bagus menatapnya dengan dingin dari kerumunan murid cabang kedua di sebelah. Pemuda itu adalah Xiao Chong. Dia dikelilingi oleh sekelompok murid dari cabang kedua. Ekspresinya dingin, tetapi ada seringai di matanya. Xiao Kedan beberapa pemuda lain dari klan Xiao termasuk di antara orang-orang dari cabang keempat dan kelima yang lebih jauh. Mereka melemparkan tatapan dingin padanya dari waktu ke waktu. Jelas, orang-orang ini semua memiliki pemikiran mereka sendiri dan sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Jitian Xing tidak mau repot-repot memperhatikan mereka saat dia mengobrol dan tertawa dengan Xiao Ling petik terbalik air dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tidak lama kemudian, terjadi keributan di kerumunan, dan terjadi seruan dan diskusi. Para tetua ada di sini. Minggir, festival api suci akan segera dimulai. Ketika Jitian Xing mendengar teriakan orang banyak, dia melihat ke arah suara dan melihat sekelompok tetua berjubah ungu berjalan dengan cara yang bermartabat. Desir, 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 sebanyak delapan tetua melewati kerumunan di Alun-Alun dan terbang ke arena berturut-turut. Selain penatua ketiga, semua penatua dari delapan cabang hadir. Pemimpinnya adalah seorang tetua yang tinggi dan kekar dengan rambut putih dan janggut. Orang ini adalah penguasa klan Xiao saat ini, tetua pertama dengan otoritas paling besar. Matanya yang cerah menyapu Alun-Alun saat dia mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat agar kerumunan itu tenang. Seketika, ribuan anggota klan Xiao di Alun-Alun menjadi tenang dan tidak bersuara. Ini adalah prestise penatua pertama. Setiap tindakannya dapat memerintahkan seluruh klan Xiao, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Faktanya, penatua pertama adalah orang ketiga yang paling dihormati di klan Xiao. Orang yang paling dihormati tentu saja adalah patriar klan Xiao, Xiao Wen Tian. Namun, dia adalah patriar klan Xiao dan tidak terlibat dalam urusan duniawi selama ratusan tahun. Di hati anggota klan Xiao, dia telah menjadi pemimpin spiritual mereka dan hampir seperti dewa. Yang kedua setelah patriar klan Xiao adalah Grand Elder. Namun, Grand Elder mengasingkan diri sepanjang tahun dan jarang mencampuri urusan klan. Oleh karena itu, penatua pertama, yang berada di peringkat ketiga, adalah penguasa klan Xiao. Kata-katanya adalah hukum. Seperti yang diketahui semua orang, malam ini adalah festival api suci yang diadakan setiap 20 tahun sekali di klan Xiao. Sejak patriark menetapkan aturan ini seribu tahun yang lalu, itu berlanjut hingga hari ini dan tidak pernah diubah. Motif patriark untuk mengatur festival api kudus adalah untuk memberikan kesempatan kepada para murid muda dari klan Xiao untuk berinteraksi dan meningkatkan hubungan mereka. Ini juga merupakan kesempatan bagi semua orang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Yang terpenting, festival api suci adalah untuk menguji hasil kultivasi semua orang. Penatua pertama memandang kerumunan dengan tegas dan berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia ini, sumber daya kultivasi selalu berada di tangan minoritas. Hanya elit dan jenius seni bela diri yang berhak menikmati dan mendistribusikan sumber daya. Terlepas dari apakah itu keluarga aristokrat, sekte, atau kekuatan lain, mereka harus mengikuti hukum survival of the fittest. Oleh karena itu, ujian malam ini akan menentukan peringkat kekuatan dari 48 murid muda. Dua murid terkuat akan dihargai mahal. Mereka akan dapat meninggalkan klan Xiao dan menuju ke wilayah tengah untuk menjelajahi dunia. 46 murid yang tersisa juga akan menikmati berbagai tingkat sumber daya dan perlakuan sesuai dengan peringkat mereka. Takdir pada akhirnya ada di tangan Anda sendiri. Apakah Anda menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja atau bersinar cemerlang, itu semua tergantung pada seberapa banyak usaha yang Anda lakukan. Penatua pertama mengucapkan kata-kata ini dengan ekspresi serius. Suaranya menyebar ke seluruh alun-alun, menyebabkan ekspresi ribuan orang berubah serius. Suasananya sangat hikmat. 48 murid muda semuanya termotivasi sampai darah mereka mendidih. Hati mereka dipenuhi dengan semangat juang. Ribuan api unggun di sekitar alun-alun seperti emosi mereka. Mereka terbakar dengan ganas dan melonjak dengan semangat tinggi. Penatua pertama berhenti sejenak sebelum mengumumkan dengan ekspresi serius, tes malam ini akan mengikuti latihan yang biasa. Penatua kedua akan mulai dengan peringkat awal dari 48 murid. Hanya murid muda yang telah mencapai tahap asal surgawi ke atas yang memenuhi syarat untuk memasuki arena dan menarik undian untuk bertarung. Kursi ini dan tetua lainnya akan mengawasi situasi bersama. Setelah penatua pertama selesai berbicara, penatua kedua yang kurus maju selangkah dan mengumumkan dengan lantang, mereka yang berusia 16 tahun dan belum berpartisipasi dalam ujian, majulah. Mengikuti perintah penatua kedua, Xiao Ling Er, Xiao Chen, dan yang lainnya segera keluar dari kerumunan dan berjalan ke arena. Dalam cabang ke-9, ada total 48 murid muda yang berdiri melingkar di sekitar arena. Di antara murid-murid muda ini, ada 19 perempuan dan 29 laki-laki. Mereka semua berusia antara 16 dan 35 tahun. Di antara mereka, orang-orang terkuat, seperti Xiao Chen, Xiao Ling Er, Xiao Chong, dan Xiao Ke, ada di sekitar tingkat ke-4 dari tahap asal surgawi. Sedangkan untuk murid yang lebih lemah, mereka semua berada di tahap inti asal dan tingkat ke-7 atau ke-8 dari tahap tongsuan. Tatapan tetua kedua menyapu kerumunan seperti kilat dan dengan cepat mengumumkan peringkat awal. Hanya 12 murid muda yang telah mencapai tahap asal surgawi dan memenuhi syarat untuk memasuki arena. 1182 Jangan bicara tentang 36 murid yang belum mencapai alam asal langit untuk saat ini. Sekilas kekuatan orang-orang ini jelas. Mereka akan diberi peringkat sesuai dengan wilayah mereka dan diberi sumber daya dan perlakuan yang berbeda. Bagaimanapun, ribuan klan Xiao di Alun-Alun tidak terlalu memperhatikan orang-orang ini. Mata dan harapan semua orang terfokus pada Xiao Chen, Xiao Linger, dan yang lainnya. Setelah tetua kedua mengumumkan peringkat dan perlakuan dari 36 orang tersebut, dia memandang Xiao Chen dan yang lainnya dengan tatapan bermartabat. Ada 12 murid yang telah mencapai alam asal langit di Festival Api Suci ini. Menurut kekuatan semua orang, saya akan memberikan peringkat awal sebagai berikut. Tempat pertama, Xiao Chen, Xiao Ling Petik terbalik R, Xiao Chong, Xiao Ke, dan Xiao Sue Imbang. Tempat kedua, Xiao Pan dan Xiao Gang Imbang. Tempat ketiga, Xiao Ying. Tempat keempat. Pemeringkatan yang diumumkan oleh tetua kedua hanya didasarkan pada kekuatan 12 murid. Peringkat akhir hanya akan diketahui setelah mereka naik ke atas panggung. Dengan suara, sua, tetua agung menembakkan 12 sinar cahaya kemasan, yang membungkus sekitar 12 batu giok, mengambang di langit malam yang suram. Penatua kedua, tolong undian untuk 12 junior. Penatua kedua sedikit menganggup dan menembakkan beberapa lampu menyilaukan, yang mengganggu 12 lampu emas dan membaginya menjadi 6 pasang. Penatua pertama mengeluarkan 6 pasang batu giok dan membacakan nama-namanya. Xiao Ke melawan Xiao Gang. Xiao Chen melawan Xiao Pan. Xiao Ling Petik terbalik R melawan Xiao Ying. Xiao Chong melawan. Ketika penatua pertama selesai membacakan hasil undian, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Kerumunan di Alun-Alun juga berdiskusi. Untungnya, kelima jenius yang berada di urutan pertama tidak bertemu di babak pertama. Iya. Meskipun kompetisi akan berlangsung selama beberapa ronde, dan yang kuat pada akhirnya akan menang, jika mereka bertemu di ronde pertama, itu akan menjadi kerugian besar bagi kekuatan mereka. Dua teratas penilaian tahun ini pasti akan dipilih dari lima jenius itu. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Setelah ribuan orang di Alun-Alun berdiskusi sebentar, penatua pertama mengumumkan dimulainya kompetisi. Pasangan murid pertama adalah Xiao Ke dan Xiao Gang. Keduanya adalah pria muda berusia awal 20-an dengan aura yang kuat dan tinggi serta kokoh. Teknik bela diri dan teknik rahasia yang mereka kembangkan sebagian besar sama. Gaya mereka juga keras dan ganas. Tapi perbedaannya adalah bahwa Xiao Ke berada di tingkat keempat dari tahap asal langit, sedangkan Xiao Gang hanya berada di tingkat ketiga dari tahap asal langit. Hasilnya tak terbantahkan. Setelah Xiao Ke dan Xiao Gang bertarung sengit selama 40 langkah, Xiao Gang dikalahkan di tempat. Keduanya bertarung sengit di arena. Cahaya sabar dan bayangan pedang terus-menerus meledak, menerangi langit malam yang gelap. Ledakan, suara teredam menyebar ke seluruh gunung Evergreen. Itu sangat mengejutkan. Ketika Xiao Gang dikalahkan dan meninggalkan arena dalam keadaan yang agak menyedihkan, Xiao ke menunjukkan senyum puas. Dia berdiri di arena dan menatap Xiao Chen dan Xiao Ling'er dengan tatapan provokatif. Tentu saja, Xiao Chen dan Xiao Ling'er tidak yakin dan balas melotot. Selanjutnya, giliran pasangan murid muda yang kedua. Xiao Chen melangkah ke arena dan menghadapi seorang wanita muda dengan sosok anggun, Xiao Pan. Xiao Pan tahu bahwa dia tidak sekuat Xiao Chen dan tidak bisa mengalahkannya. Untuk mempertahankan kekuatannya dan mendapatkan peringkat yang lebih baik, dia secara rasional memilih untuk mengaku kalah. Xiao Chen dengan mudah menang, tetapi tidak ada yang menyatakan ketidakpuasan. Mereka semua merasa bahwa ini adalah hal yang biasa. Segera, Xiao Ling'er, Xiao Chong, Xiao Sue, dan para jenius muda lainnya melangkah ke arena untuk bertarung. Orang-orang ini adalah jenius muda paling luar biasa dari klan Xiao. Mereka semua berada di tahap asal surgawi dan telah mengembangkan teknik bela diri dan teknik rahasia yang mendalam. Semua orang menunjukkan kekuatan mereka di arena. Mereka semua mengeksekusi teknik bela diri yang paling mereka kuasai dan menggunakan teknik rahasia terkuat mereka. Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Suara teredam mengguncang langit. Ribuan orang di alun-alun terpesona oleh pemandangan itu. Mereka terus bersorak dan bertepuk tangan. Suasana di alun-alun menjadi semakin hidup. Orang-orang klan Xiao semuanya bersemangat saat mereka berdiskusi dengan bersemangat. Bahkan kesembilan tetua sangat puas dengan penampilan para jenius. Mereka sesekali menganggupkan kepala atau memberikan beberapa komentar. Hanya Jitian Xing yang berdiri diam di tengah kerumunan, menyaksikan pertarungan di arena dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Pertarungan para pembudidaya tahap asal surgawi ini terlalu lemah di matanya. Tidak ada yang perlu diperhatikan. Segera, dua jam berlalu. Setelah lebih dari sepuluh pertarungan, peringkat Xiao Gang, Xiao Pan, Xiao Ying, dan murid muda lainnya dikonfirmasi. Hanya Xiao Chen, Xiao Chong, Xiao Ke, Xiao Ling Er, dan Xiao Sue yang tersisa. Lima besar belum diputuskan. Mereka akan memasuki pertarungan terakhir. Sorotan malam itu akan dimainkan. Ribuan orang dialun-alun semuanya bersorak gembira. Mereka berteriak kegirangan dan menantikannya. Penatua kedua mengundi lima orang untuk menentukan lawan mereka. Selain Xiao Chong yang cukup beruntung untuk mendapatkan Bai, empat lainnya harus bertarung satu sama lain. Pertandingan pertama adalah Xiao Chen versus Xiao Ke. Ketika keduanya mengungkapkan permusuhan dan melangkah ke arena dengan mata dingin, Jitian Xing menjadi sedikit tertarik. Dia diam-diam menyaksikan mereka berdua bertarung. Xiao Chen dan Xiao Ke sudah memiliki dendam yang mendalam. Mereka berdua bersumpah akan mengalahkan satu sama lain di depan semua orang di arena festival api suci dan membalas dendam. Saat ini, keduanya berdiri diam di arena. Mereka mengeluarkan harta karun sihir mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Harta karun sihir Xiao Ke adalah pedang hitam tebal. Beratnya 5.000 kilogram dan memiliki kekuatan mengerikan untuk membelah gunung dan sungai. Adapun harta karun ajaib Xiao Chen, itu adalah segel ajaib matahari dan bulan. Itu melepaskan sinar matahari keemasan dan sinar bulan perak. Awalnya, Xiao kepenuh percaya diri dan berpikir bahwa dia pasti akan menang malam ini. Tapi ketika Xiao Chen mengeluarkan Sun En Moon Magic Cell, ekspresinya berubah drastis. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kamu, ini tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki harta karun ajaib? Xiao Chong, Xiao Sue, dan yang lainnya di bawah arena juga menunjukkan ekspresi takjub. Ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Mereka tidak menyangka Xiao Chen juga memiliki harta karun sihir. Lebih jauh lagi, aura harta karun sihir bahkan lebih kuat. Xiao Chen meringkuk bibirnya dan mencibir, bahkan kalian memiliki harta karun sihir. Mengapa aku tidak bisa memilikinya? Xiao Ke, aku telah menunggu malam ini selama 5 tahun. Sejak hari kamu menjebak saudaraku, aku bersumpah akan mengalahkanmu di depan seluruh klan selama festival api suci dan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Meskipun Xiao Ke bingung, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia membalas dengan ekspresi dingin, Xiao Chen, jangan membuat tuduhan fitnah. Kakakmu melanggar aturan klan dan dihukum oleh para tetua. Seluruh tubuh Xiao Chen melonjak karena marah. Dia berteriak dengan dingin, kamu dan aku sama-sama tahu kebenaran masalah ini. Tunggu sampai aku menginjakmu di bawah kakiku, baru kamu bisa berdalih. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya spiritual lima warna. Dia menuangkan intisari bergelombangnya ke dalam segel ajaib matahari dan bulan. Menjungkir balikkan serangan langit. Segel ajaib matahari dan bulan menjadi sebesar rumah di tempat. Itu terbang ke langit malam dan melepaskan puluhan pilar cahaya emas dan perak yang setebal ember. Mereka membombardir kepala Xiao Ke. 1183. Gemuruh. Pilar cahaya emas dan perak sepanjang 10 ratus meter membanjiri sosok Xiao Ke. Bayangan cahaya pedang Xiao Ke hancur berkeping-keping. Setelah ledakan yang memekakan telinga, Xiao Ke terlempar, menabrak tepi arena dalam keadaan menyedihkan. Untungnya, arena itu dilindungi oleh susunan besar tingkat jiwa. Perisai cahaya kuning gelap itu menghalanginya. Kalau tidak, dia pasti sudah jatuh dari arena. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda memiliki harta karun sihir yang begitu kuat? Xiao Ke bertanya pada Xiao Chen dengan marah saat dia melebarkan matanya dengan ngeri. Darah terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Namun, Xiao Chen tidak mau repot untuk menjelaskan. Dia menyeringai dingin dan mengendalikan segel matahari dan bulan lagi, melancarkan serangan habis-habisan pada Xiao Ke. Hentikan omong kosongmu. Kamu pasti akan kalah malam ini. Sun Moon Heavenly River. Xiao Chen dengan sembrono mengedarkan quintessensnya, menyebabkan segel matahari dan bulan melepaskan cahaya emas dan perak yang menutupi langit. Cahaya melonjak ke arah Xiao Ke seperti banjir. Xiao Ke langsung panik. Dia mengutuk dengan ngeri saat dia memegang pedangnya dan melarikan diri ke kejauhan. Namun, sebelum dia bisa jauh, dia tenggelam oleh cahaya emas dan perak. Cahaya emas dan perak yang tak terbatas menutupi tubuhnya dengan luka, memaksanya melarikan diri dengan menyedihkan di arena. Xiao Chen mengejarnya dan memukulinya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa mengelak dan melarikan diri. Ribuan orang di sekitar arena sudah tercengang. Mereka semua tercengang saat menyaksikan adegan ini. Bahkan delapan sesepuh merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Mereka mengungkapkan ekspresi kaget dan mulai berdiskusi secara diam-diam. Bukankah kekuatan Xiao Chen dan Xiao Ke hampir sama? Mengapa perbedaan kekuatan tempur mereka begitu besar? Ini adalah masalah segel darmik di tangan Xiao Chen. Harta karun ajaib itu terlalu kuat. Saya mendengar bahwa tetua ketiga sudah terluka parah ketika dia memurnikan harta karun sihir untuk Xiao Ke, Xiao Chong, dan yang lainnya. Dia tidak dapat disembuhkan. Mengapa dia memurnikan harta karun sihir lain untuk Xiao Chen? Harta karun ajaib di tangan Xiao Chen memiliki aura penatua ketiga. Itu memang disempurnakan olehnya. Tapi ini tidak mungkin. Penatua ketiga sudah terluka sejauh itu. Bagaimana dia bisa menyempurnakan harta karun sihir? Aneh? Ini sama sekali tidak masuk akal. Sama seperti semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Hasil dari pertempuran di arena telah diputuskan. Xiao Chen menyerang terus-menerus selama delapan gerakan dan menggunakan beberapa teknik rahasia yang kuat. Akhirnya, dia mengalahkan Xiao Ke. Xiao Ke dipukuli sampai babak belur. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia terbaring di arena seperti anjing mati. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melarikan diri dan hanya bisa terengah-engah. Xiao Chen menyingkirkan segel matahari dan bulan dan memegangnya di telapak tangannya. Dia menggunakan kakinya untuk menginjak dada Xiao Ke dan berteriak dengan ekspresi dingin, Xiao Ke, apakah kamu mengaku kalah? Pada titik ini, Xiao Ke telah mengalami kekalahan telak. Tidak peduli seberapa marah dan tidak rela dia, dia hanya bisa mengaku kalah di depan semua orang. Aku tersesat. Xiao Chen, kamu menang. Mendengar Xiao Ke mengaku kalah, Xiao Chen menarik kakinya. Dia meliriknya dengan jijik dan berjalan dari panggung. The Great Elder mengumumkan dengan suara nyaring, Xiao Chen telah memenangkan pertempuran ini dan masuk tiga besar. Pertarungan kedua, Xiao Linger melawan Xiao Chong. Xiao kedengan cepat dibawa keluar arena. Xiao Linger dan Xiao Chong terbang ke arena dan berdiri diam. Keduanya dipisahkan oleh 100 meter karena mereka menatap satu sama lain dengan dingin. Kemarahan yang intens melonjak di tubuh mereka. Xiao Linger menghunus pedang berharganya yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Dia berkata dengan arogan, Xiao Chong, ini saatnya bagi kita untuk menyelesaikan dendam kita malam ini. Saya tidak ingin memikirkan dendam sebelumnya. Malam ini, aku hanya akan membuatmu berlutut di depan pedangku dan memohon belas kasihan. Xiao Chong menatap dingin pada pedang berharga di tangannya. Muridnya menyempit, dan kulitnya menjadi gelap saat dia mengutuk. Xiao Linger, kamu dan Xiao Chen benar-benar tercela dan tidak tahu malu, tidak berperasaan dan tidak bermoral. Penatua ketiga sudah sangat terluka dan tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Namun, Anda benar-benar memaksanya untuk menyempurnakan harta karun sihir untuk Anda. Bagaimana klan Xiao kami bisa memiliki sampah sepertimu? Kamu sama sekali tidak layak menjadi murid klan Xiao. Xiao Ling petik terbalik R segera mengungkapkan ekspresi jijik. Dia tersenyum dingin dan berkata, Xiao Chong, orang yang benar-benar tercela dan tak tahu malu adalah kamu. Jika tetua ketiga tidak memurnikan harta karun ajaib untukmu, mengapa dia terluka parah dan menderita luka tersembunyi? Jangan berpikir untuk mengulur-ulur waktu. Saya akan mengalahkan Anda di depan semua orang sekarang dan membuat Anda mengenali kenyataan. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak ragu untuk mengacungkan pedangnya yang berharga, mengirimkan 36 cahaya dingin dengan sekuat tenaga. Mereka membentuk bunga pedang besar berbentuk plum dan menyerang Xiao Chong. Seketika, cahaya dingin keluar dari arena, dan pedang qi menindas. Ekspresi Xiao Chong menjadi dingin, dan dia segera menutup mulutnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan Moon Brea King Sabar, mengirimkan lusinan lampu pedang untuk memblokir serangan ganas Xiao Ling petik terbalik R. Lampu pedang dan lampu pedang berbenturan, menghasilkan, Peng! 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 Suara yang bergema di langit malam. Ribuan orang di sekitar arena menatap medan perang tanpa berkedip, menahan napas saat mereka menyaksikan pertempuran dengan penuh perhatian. Sangat cepat, sepuluh nafas waktu berlalu. Xiao Ling petik terbalik R dan Xiao Chong bertukar lima jurus. Xiao Ling er jelas berada di atas angin, mengambil inisiatif untuk menyerang. Xiao Chong tertekan dan terus mundur untuk menghindar. Dia dipukuli sampai tidak bisa mengangkat kepalanya, apalagi melawan. Setelah enam langkah, dia dilukai oleh Xiao Ling er. Dia memuntahkan darah di tempat dan menabrak arena dari udara. Sebelum dia bisa bangun, Xiao Ling er sudah tiba sebelum dia dan mengirimnya terbang dengan serangan pedang lainnya. Luka berdarah yang dalam sampai ke tulang bisa terlihat langsung muncul di dada Xiao Chong, dan darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Dia terbang sejauh seratus meter dan dengan keras bertabrakan dengan penghalang pertahanan kuning gelap sebelum memantul kembali dan jatuh ke tanah. Kali ini, lukanya bahkan lebih parah. Dia sudah terluka parah, dan kekuatan tempurnya sangat melemah. Meskipun dia dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan amarah, dan tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah kalah-telak. Tapi tidak ada artinya baginya untuk terus bertarung, dan dia hanya akan dirusak oleh Xiao Ling er. Jadi, dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan hendak mengaku kalah. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Ling er tidak akan memberinya kesempatan untuk mengakui kekalahan sama sekali. Dia sekali lagi mengeksekusi teknik pamungkasnya, dan dia memegang pedang berharga itu dengan kedua tangan dan menebasnya dengan keras. Kabum! Di tengah suara keras yang memekakkan telinga, cahaya pedang bulan perak yang panjangnya lebih dari 30 meter turun dari langit dan menebas Xiao Chong. Xiao Chong tersungkur ke tanah di tempat, dan salah satu lengannya dipotong juga, jatuh ke arena. Kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi benar-benar menjatuhkannya di tempat. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Jika bukan karena aturan klan Xiao yang tidak boleh membunuh dalam pertempuran, Xiao Chong mungkin akan dibunuh oleh Xiao Ling Er. Setelah sekian lama, cahaya perak yang memenuhi langit menghilang. Xiao Ling petik terbalik air memegang pedang berharga di tangan kirinya dan membawa Xiao Chong yang tak sadarkan diri dengan tangan kanannya. Dia menyeretnya seperti membawa anjing mati dan melemparkannya keluar arena. Adegan seperti itu segera membuat semua orang menatap dengan mata terbelalak, memperlihatkan wajah yang penuh keterkejutan. Tidak ada yang berani percaya bahwa Xiao Ling Er yang selalu pintar, pintar, dan imut sebenarnya memiliki sisi yang kejam. Hanya Xiao Ling Er sendiri yang tahu bahwa alasan mengapa dia menghancurkan Xiao Chong seperti ini adalah untuk melampiaskan amarah di hatinya. 1184 Xiao Ke dan Xiao Chong dikalahkan satu demi satu. Keduanya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Satu berlumuran luka seperti anjing mati, sementara yang lain berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Penampilan Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik air mengejutkan semua orang di klan Xiao. Mereka merasa itu tidak bisa dipercaya. Bahkan delapan tetua memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk mereka. Mereka merasa bahwa dua teratas dalam penilaian pasti akan menjadi milik mereka. Dari lima jenius muda teratas, hanya tiga yang tersisa, Xiao Chen, Xiao Ling Er, dan Xiao Sui. Di antara ketiganya, salah satunya pasti akan tersingkir. Dua lainnya akan mendapatkan dua posisi teratas dan mendapatkan hak untuk meninggalkan klan Xiao. Xiao Chong masih tidak sadarkan diri, dan Xiao Zhan mengedarkan energinya untuk menyelamatkannya. Xiao kemenekan kemarahan dan penghinaannya, dan tetap berada di bawah ring. Wajahnya terdistorsi oleh kemarahan saat dia menatap Xiao Chen dan Xiao Ling Er dengan kebencian. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kita belum kalah. Masih ada Xiao Sui, dia masih punya harapan. Saat dia berbicara, dia menoleh untuk melihat Xiao Sui, yang berada di kerumunan, dengan harapan tinggi di matanya. Namun, Xiao Sui menundukkan kepalanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia tidak melihat tatapan Xiao Ke. Ekspresinya sangat jelek, dan matanya sedingin es. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga buku-buku jarinya memutih. Jelas, dia sangat gugup. Dia telah melihat akhir sengsara Xiao Ke dan Xiao Chong dengan jelas. Dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran berikut. Pada saat ini, penatua kedua terus menarik undian. Tetua pertama mengumumkan hasil pengundian dengan lantang, pertarungan terakhir, Xiao Chen melawan Xiao Sui. Xiao Ling petik terbalik air beruntung mendapat selamat tinggal dan akan menjadi tempat kedua festival api kudus ini. Saat suaranya jatuh, alun-alun itu dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggelegar. Ribuan orang berteriak kegirangan. Tatapan semua orang terfokus pada Xiao Chen dan Xiao Sui. Xiao Chen melangkah ke atas panggung dengan percaya diri dan menatap Xiao Sui dengan dingin. Xiao Sui menundukkan kepalanya sedikit saat dia memegang gagang pedangnya yang berharga. Tubuhnya sedang menyeduh kuintesens. Ketika penatua pertama mengumumkan dimulainya duel, dia tidak ragu sama sekali. Dia menghunus pedangnya dan menusukkannya ke Xiao Chen. Pedang itu cepat dan kejam. Itu secepat sinar cahaya, dan pedang qi melonjak ke langit. Matanya merah darah, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh merah gelap. Matanya seperti dua pedang tajam yang bisa menembus hati seseorang. Ketika Xiao Sui mengayunkan pedangnya, ribuan anggota klan Xiao berseru kaget. Para sesepuh juga terkejut, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Seberapa kuat niat membunuh gadis kecil ini untuk bisa melakukan serangan pedang seperti itu. Seperti yang diharapkan, hati seorang wanita adalah yang paling beracun. Xiao Sui diam-diam bertahan selama ini karena dia mengumpulkan kekuatan untuk pedang ini. Oh tidak, jika Xiao Chen tidak waspada, aku khawatir dia akan terluka oleh pedang ini. Saat pikiran ini terlintas di benak semua orang, Xiao Chen juga bergerak. Dia tampaknya sudah lama berharap bahwa Xiao Sui akan melepaskan serangan yang menggelegar, dan segera melepaskan segel matahari dan bulan untuk memblokir di depannya. Segel itu memancarkan cahaya kemasan dan perak yang menyelaukan. Itu berubah menjadi seukuran batu kilangan dan berputar di depannya. Dentang. Cahaya pedang bertabrakan dengan segel matahari dan bulan, menyebabkan suara keras dan jernih terdengar. Aura pembunuh Xiao Sui yang dipenuhi dengan kekuatan luar biasa pada akhirnya diblokir oleh Xiao Chen. Cahaya pedang langsung runtuh saat Xiao Sui terpaksa mundur selusin langkah. Kulitnya menjadi pucat pasis saat shock yang kuat keluar dari matanya. Selanjutnya, sudah waktunya Xiao Chen menginjak-injaknya. Xiao Chen mengendalikan segel matahari dan bulan, terus-menerus melepaskan sinar matahari dan cahaya bulan. Mereka memadat menjadi ribuan pilar cahaya, bilah cahaya, dan lampu pedang menembaki Xiao Sui seperti hujan panah. Xiao Sui dipukul mundur berulang kali, kelelahan karena bertahan dan melarikan diri. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan bertahan tanpa bersuara, tidak mau membuka mulutnya dan mengaku kalah. Seiring waktu berlalu, saripatinya sangat terkuras, dan kekuatan fisiknya secara bertahap melemah. Luka berdarah juga muncul di sekujur tubuhnya. Ini berlanjut sampai, setelah sekitar tujuh menit, Xiao Chen menyerang terus-menerus selama lebih dari lima puluh gerakan. Seluruh tubuh Xiao Sui ditutupi dengan ratusan luka. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Darah merah gelap membasahi seluruh tubuhnya, berceceran di arena dan mewarnai tanah menjadi merah tua. Dia akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Setelah menghabiskan seluruh kekuatannya, dia pingsan di arena dan berteriak dengan suara serak bahwa dia mengaku kalah. Saat dia mengaku kalah, ribuan anggota klan Xiao di alun-alun semuanya gempar, berteriak serak. Ia memenangkan. Xiao Chen benar-benar menang. Xiao Chen memang jenius nomor satu dari klan Xiao kita. Dia pantas mendapatkan gelar ini. Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik R memang yang terkuat dari generasi muda. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka berdua bisa meninggalkan klan Xiao dan menjelajahi dunia luar. Ini terlalu iri. Di masa depan, ketika mereka menjelajahi benua, mereka pasti akan mencapai prestasi luar biasa dan menjadi ahli yang akan dihormati semua orang. Plaza itu gempar, api unggun menyala dengan ganas, dan gelombang suara menyebar terus-menerus seperti air pasang. Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik R kembali ke sisi Jitian Sing dan dengan bersemangat melaporkan kabar baik kepadanya, membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Keduanya sangat jelas bahwa jika bukan karena bantuan Jitian Sing, mereka tidak akan memiliki kemuliaan yang mereka miliki malam ini. Pada saat ini, Penatua pertama mengulurkan telapak tangannya, memberi isyarat agar kerumunan itu tenang. Kemudian, dia dengan sungguh-sungguh mengumumkan hasilnya. Saya sekarang mengumumkan bahwa dalam penilaian festival api suci ini, tempat pertama adalah Xiao Chen, tempat kedua adalah Xiao Ling petik terbalik R. Keduanya akan menerima hadiah paling dermawan dan hak untuk meninggalkan klan Xiao. Xiao Sui, yang berada di kerumunan, dengan enggan melirik ke panggung. Kemudian, dia berbalik dan masuk ke kerumunan, dengan cepat meninggalkan alun-alun. Xiao kesangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara berderit bisa terdengar. Dia menatap Xiao Chen dan Xiao Ling er dengan kebencian. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk, bajingan. Mengapa seperti ini? Mengapa mereka yang menang? Saya tidak bisa menerima ini. Dari mana mereka mendapatkan harta mereka? Xiao Chong yang berada di keramaian tidak jauh dari situ akhirnya terbangun. Ketika dia mengetahui hasil penilaian, dia sangat marah hingga hampir pingsan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah lagi. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang dan bergumam dengan kebencian, Xiao Chen dan Xiao Ling er, jadi bagaimana jika kamu bisa meninggalkan klan Xiao? Rawa Desolate Selatan sangat berbahaya. Aku mengutukmu untuk mati di Rawa Desolate Selatan. Dan Xiao Tian Xing, kamu akan kehilangan reputasimu. Apakah Anda berpikir bahwa saya sudah dalam situasi tanpa harapan? Tunggu saja serangan balikku. Pada saat yang sama, seorang kapten penjaga yang mengenakan baju zirah tiba-tiba muncul di alun-alun. Wajah orang ini suram seperti es. Matanya cemas seperti api. Dia dengan cepat melewati kerumunan dan terbang ke panggung. Dia dengan cemas berjalan ke sisi penatua pertama dan membungkuk kepada penatua pertama. Kemudian, dia mengirimkan pesan ke tetua pertama. Penatua pertama awalnya memiliki senyum di wajahnya dan mendorong murid-murid klan Xiao untuk bekerja keras di masa depan. Tiba-tiba, saat mendengar pesan kapten penjaga, ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya menegang saat dia berdiri terpaku di tanah. Dia tanpa sadar bertanya kepada kapten penjaga, apakah ini benar? Kapten penjaga dengan cemas menganggup dan berkata, penatua pertama, ini memang benar. Cepat pergi dan lihatlah. Wajah tetua pertama sehitam dasar pot. Matanya melonjak dengan cahaya dingin saat dia berteriak dengan marah, ini tidak mungkin. Kitab suci kenaikan surga selalu ada di ruang rahasiaku. 1185 The Great Elder sangat gelisah sehingga dia meraung di depan orang banyak. Alun-alun yang ramai menjadi tenang dalam sekejap. Semua orang tercengang saat mereka melihat penatua agung dengan tak percaya. Tujuh sesepuh lainnya juga tercengang. Mereka memandang penatua agung dengan bingung dan mau tidak mau mengajukan pertanyaan. Apa yang sedang terjadi? Apakah keahlian ilahi leluhur telah dicuri? Bagaimana ini mungkin? Kitab suci matahari putih yang melonjak selalu dalam perawatan tetua agung. Itu tidak pernah dicuri selama ratusan tahun. Ini terlalu serius. Kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Jika ada murid kami yang berani mencurinya, saya akan menjadi orang pertama yang menghukum mereka. Itu benar. Tidak peduli dari cabang mana orang ini berasal, tidak peduli apa latar belakang atau alasannya, kita tidak boleh melepaskannya. Semua sesepuh dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin mengirim orang untuk menyelidiki. Mereka bersumpah untuk menghukum orang yang mencuri keahlian ilahi. Ribuan anggota klan Xiao di Alun-Alun juga dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Mereka merasa tidak dapat dipercaya dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Penatua agung dengan cepat menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, kalian semua tunggu di sini. Aku akan pergi dan memeriksa situasinya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membawa kapten penjaga dan terbang melintasi langit malam dengan kecepatan kilat. Mereka bergegas kembali ke tempat tinggal mereka. Setelah penatua pertama pergi, ketujuh penatua di atas panggung berkumpul bersama untuk membahas tindakan balasan. Ribuan orang di Alun-Alun berdiskusi lebih intens. Mereka berseru dan mengutuk dengan marah dari waktu ke waktu. Semua orang tahu bahwa masalah ini terlalu serius. Setelah dipastikan bahwa kahlian ilahi leluhur telah dicuri, klan Xiao akan berada dalam kekacauan. Bahkan jika mereka harus menggali tiga kaki ke dalam tanah, klan Xiao akan menemukan orang yang mencuri kahlian ilahi dan menghukumnya. Di tengah kerumunan, Xiao Chong dan Xiao kediam-diam mengobati luka mereka. Namun, mata mereka terus menatap Ji Tian Xing dari jauh. Kedua mata mereka dipenuhi dengan seringai mengejek. Dibandingkan dengan pertunjukan yang akan datang, penghinaan dan kegagalan yang mereka derita sebelumnya bukanlah apa-apa. Meskipun mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka, mereka mencibir di dalam hati mereka. Mereka tidak sabar untuk melihat Ji Tian Xing dihukum. Tanpa sadar, 15 menit telah berlalu. Penatua Agung membawa kapten penjaga kembali ke Alun-Alun dengan wajah pucat. Alun-Alun yang bising segera menjadi tenang. Semua orang menoleh untuk melihat Penatua Agung. Tubuh Grand Elder diselimuti lapisan udara dingin dan niat membunuh. Dengan suara dingin, dia berkata, Aku baru saja menyelidiki. Kitab Suci Matahari Melonjak yang disimpan di ruang rahasia memang telah dicuri oleh seseorang. Kitab Suci Matahari Putih Melonjak adalah teknik kultifasi tingkat jiwa yang diciptakan oleh leluhur tua kita. Itu juga merupakan teknik kultifasi ilahi dan modal klan Xiao kita. Tapi sekarang, seseorang telah benar-benar mencuri teknik ilahi yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Tindakan memalukan menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya benar-benar mengejutkan, dan itu tidak pernah muncul dalam beberapa ratus tahun terakhir. Tidak perlu bagi saya untuk menjelaskan keseriusan masalah ini. Setiap orang harus mengerti. Suara bermartabat dari Penatua pertama menyebar ke seluruh Alun-Alun. Nada suaranya sangat rendah, sedingin es, dan mengandung niat membunuh yang sangat dingin. Semua orang merasakan hawa dingin yang dalam. Rasa hormat yang mendalam muncul di hati mereka saat mereka memandang Penatua Agung dengan ekspresi serius. Tatapan The Great Elder menyapu Alun-Alun seperti kilat. Dengan suara yang dalam, dia berkata, Itu terjadi kemarin atau hari ini. Pengkhianat yang mencuri teknik ilahi yang diwariskan dari nenek moyang kita mungkin ada di Alun-Alun sekarang. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertobat dan memulai lagi. Jika Anda mengambil inisiatif untuk mengaku, saya akan bersikap lunak dan menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda tidak menghargai kesempatan ini dan menolak untuk mengaku, saya akan menghukum mati Anda ketika saya menemukan kebenaran. Gelombang suara yang kuat menyebar dan bergema dengan keras di langit malam. Suara tumpul menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar. Aura Agung The Great Elder menyebabkan tubuh semua orang bergetar. Rasa hormat dan ketakutan yang mendalam muncul di hati mereka. Untuk sesaat, banyak orang menundukkan kepala. Hati mereka gelisah, dan mereka bahkan tidak berani berbisik. Hanya Xiao Chong, Xiao Ke, dan Xiao Zhan yang mencibir lebih dingin di mata mereka. Semakin marah tetua Agung, semakin puas perasaan mereka. Semua orang di alun-alun terdiam. Tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Ji Tian Xing juga berdiri dengan acu tak acu di tengah kerumunan, menunggu perkembangan masalah ini. Xiao Chong, Xiao Ke, dan yang lainnya diam-diam melihat reaksinya dan mencibir bahkan lebih puas di hati mereka. Huff, bocah ini masih dalam kegelapan. Dia tidak tahu apa-apa. Bajingan kecil, aku benar-benar ingin melihat bagaimana reaksimu nanti. Apakah kamu akan begitu takut sampai menangis di tempat? Bocah bodoh, kamu mungkin tidak tahu bahwa kamu dalam masalah besar, kan? The Great Elder menunggu sejenak. Ketika dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di alun-alun yang berdiri untuk mengaku, dia mencibir. Dia berkata dengan tatapan membunuh, bagus. Pengkhianat sialan, karena kamu tidak ingin menghargai kesempatan ini, jangan salahkan aku karena kejam. Saya telah menempatkan segel pada kotak harta karun yang berisi kitab suci matahari putih yang melonjak, dan itu juga berisi aura jiwa saya. Saya akan menemukan kotak harta nanti dan mencari tahu kebenarannya. Pada saat itu, Anda pasti akan mati. Sekarang, semua orang dapat melaporkan dan mengekspos satu sama lain. Dalam dua hari ini, siapapun yang memasuki rumah saya dan keberadaannya aneh dapat terungkap. Selama identitas pengkhianat dikonfirmasi, informan yang sesuai akan diberi hadiah 100 ribu batu roh dan harta tingkat jiwa. Ketika suara tetua agung jatuh, ribuan orang di alun-alun tiba-tiba menjadi bersemangat. Hampir semua orang terkejut. Ekspresi dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. 100 ribu batu roh dan harta tingkat jiwa. Ini terlalu dibesar-besarkan. Ini hanyalah kartu truf. Hadiah yang begitu murah hati sudah cukup untuk membuat orang kehilangan akal. Trik penatua hebat benar-benar luar biasa. Pengkhianat yang mencuri seni ilahi leluhur akan hancur. Laporan. Penatua agung, saya ingin mengungkap pengkhianat itu. Aku juga ingin melapor. Hampir sesaat kemudian, lebih dari 10 orang dari klan Xiao bergegas keluar dari kerumunan dan datang ke arena untuk melapor kepada tetua agung. Penatua agung memandangi kerumunan dengan mata agung dan berteriak dengan suara yang dalam, kamu dapat melaporkan dan mengekspos, tetapi jika kamu menjebak seseorang dengan jahat, aku tidak akan membiarkanmu. Lebih dari separuh orang-orang yang gelisah dari klan Xiao langsung tenang. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka mengecilkan leher mereka dan buru-buru mundur ke kerumunan. Hanya ada beberapa orang yang tersisa yang kewalahan dengan hadiah yang murah hati. Mereka berteriak dengan penuh semangat. Penatua hebat. Bootface dari cabang ke-8. Oh, tidak, Xiao Erzuang menyelinap ke gunung Changqing tadi malam. Saya curiga dia mencuri seni dewa leluhur. Penatua hebat. Xiao Jinyu dari cabang ke-4 menyelinap ke belakang gunung pagi ini dan sangat licik. Dua anggota klan Xiao yang dilaporkan mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka melompat keluar untuk membela diri. Penatua hebat. Aku tidak bersalah. Aku, Xiao Ergo. Tidak. Aku, Xiao Erzuang, tidak akan pernah mencuri seni ilahi. Saya datang ke gunung Changqing tadi malam untuk bertemu dengan Xiao Cui. Penatua hebat. Saya juga salah dituduh. Pagi ini, saya sedang mendiskusikan kehidupan dengan Xiao Cheng dari cabang ke-5 di gunung belakang. Adegan itu kacau. Orang-orang yang melaporkan masalah tersebut berbicara dengan keyakinan dan keyakinan. Orang-orang yang dilaporkan ketakutan setengah mati. Mereka tidak peduli dengan privasi dan martabat mereka. Mereka mengungkapkan kebenaran di depan umum, berharap untuk menghilangkan kecurigaan. Ketika tetua agung melihat bahwa kerumunan itu berantakan, dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia memarahi anggota klan Xiao. Mereka yang melapor atau terungkap semua diusir oleh penjaga. Melihat alun-alun telah kembali tenang, tidak ada yang berani berdiri dengan santai. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya kekar dengan aura agung melangkah ke arena. Pria itu adalah Xiao Zhan. Dia berjalan ke tetua agung dan memberi hormat dengan tangan terlipat. Pena tua agung, saya kenal seseorang yang kemungkinan besar telah mencuri seni dewa leluhur. Orang ini dibawa kembali oleh Xiao Han dari cabang ke-3. Namanya Tian Xing Xiao. Dia bukan anggota cabang utama klan Xiao. Dia adalah keponakan Xiao Han. 1186. Saat Xiao Zhan berbicara, dia menatap Jitian Xing, yang berada di tengah kerumunan. Dia bahkan menunjuk Jitian Xing dan berteriak dengan benar, penatua pertama, bajingan ini. Dia memiliki karakter yang keji dan tidak terkendali. Tadi malam, dia bahkan menyelinap ke Evergreen Courtyard. Begitu Xiao Zhan mengatakan itu, banyak orang dari klan Xiao menoleh untuk melihat Jitian Xing. Banyak anggota klan Xiao memandangnya dengan permusuhan dan mulai saling berbisik. Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik air tertegun. Mereka memandang Xiao Zhan dan Jitian Xing dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Xiao Chong dan Xiao Ke juga menonjol. Keduanya bergegas keluar dari kerumunan dan terbang ke arena. Mereka menunjuk Jitian Xing dengan kemarahan yang benar dan mengeluh tentang kejahatannya di depan semua orang. Semuanya, lihat, ini adalah sampah dari klan Xiao kita. Namanya Xiao Tian Xing. Dia mengira bahwa dia adalah keponakan Xiao Han dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di klan. Tidak hanya dia sombong, tapi dia juga kejam. Dia bahkan melukai beberapa murid klan Xiao kita. Itu benar, orang ini tercela dan jahat. Dia sengaja membuat marah dan menghina kami. Dia bahkan menggunakan trik untuk melukai kita. Karena identitas Xiao Han, kami tidak berani melanggar peraturan klan Xiao. Itu sebabnya kami menanggung penghinaan sampai sekarang. Malam ini, kami akan mengekspos bajingan tercela dan tak tahu malu ini di depan seluruh klan. Tetua Agung, tolong tegakkan keadilan untuk kami dan cari keadilan untuk kami. Xiao Chong dan Xiao Ke berteriak dengan gelisah. Suara mereka bergema di seluruh alun-alun. Seketika, ribuan orang di sekitar alun-alun memelototi Jitian Xing dengan amarah di mata mereka. Mereka mulai berdiskusi dan mengutuknya. Di mata semua orang, hanya anggota klan utama yang menjadi murid klan Xiao. Anggota keluarga cabang yang lahir dan besar di luar tidak dianggap sebagai anggota klan Xiao. Mereka semua orang luar. Klan Xiao bersatu. Mereka sombong dan memiliki rasa superioritas di tulang mereka. Mereka semua memusuhi anggota keluarga cabang. Dalam sekejap, kerumunan itu gelisah. Banyak orang memusuhi Jitian Xing. Orang-orang di sekitarnya juga mundur, dan sekitarnya menjadi kosong. Hanya Xiao Chen dan Xiao Ling Er yang tetap berada di sisinya. Keduanya sangat marah dan segera melangkah maju untuk membelanya, semuanya, jangan dengarkan omong kosong Xiao Chong dan Xiao Ke. Ini membingkai. Xiao Chong dan Xiao Ke adalah orang-orang yang tercelah. Mereka iri dengan bakat dan talenta Broter Tian Xing, jadi mereka dengan sengaja mengincar dan mempermalukan Broter Tian Xing. Xiao Zhan, Anda orang tercelah, beraninya Anda memfitnah Tian Xing. Tunjukkan buktinya. Suasana menjadi sangat berat, dan udara dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh. Di atas panggung, penatua pertama menatap Xiao Zhan dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Zhan. Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Tuan Muda Tian Xing ini adalah tamu terhormat yang dibawa kembali oleh Xiao Han. Bagaimana Anda bisa memfitnahnya sesuka Anda? Malam ini, jika Anda tidak dapat memberikan bukti, dan jika Tuan Muda Tian Xing tidak bersalah, saya pasti akan menghukum Anda sesuai dengan aturan klan. Sikap penatua agung sangat husyuk, dan nadanya sangat bermartabat. Tetua lainnya juga memandang Ji Tian Xing dengan ekspresi rumit. Tanpa diragukan lagi, para tetua ini mengetahui identitas Ji Tian Xing. Dia bukan anggota klan Xiao, tapi seorang jenius dari pengadilan kekaisaran negara bagian tengah, orang yang populer di pengadilan kekaisaran. Lagi pula, ketika Xiao Han mengirim pesan kembali ke klan Xiao untuk membawa Ji Tian Xing menemui Patriar klan Xiao, itu disetujui oleh para tetua. Namun, rahasia ini hanya diketahui oleh beberapa tetua. Xiao Zhan, putranya, dan seluruh klan Xiao tidak tahu tentang ini. Xiao Zhan tidak mengambil hati kata-kata tetua pertama. Dia bahkan berkata dengan sungguh-sungguh, penatua pertama. Saya berani menggunakan kepala saya sebagai jaminan bahwa pria ini adalah pencuri yang mencuri keterampilan ilahi. Adapun buktinya, itu terlalu sederhana. Selama Anda mengirim seseorang kekediamannya untuk mencari, Anda pasti akan menemukan keterampilan ilahi leluhur. Xiao Chong dan Xiao Ke juga menganggup dan berkata, Benar. Kami juga dapat menggunakan hidup kami untuk menjamin bahwa bajingan ini mencuri keterampilan ilahi. Dengan itu, ribuan anggota klan Xiao semakin yakin bahwa pencuri itu adalah Ji Tian Xing. Kerumunan bahkan lebih gelisah. Tatapan dan ekspresi para tetua menjadi semakin rumit. Sampai-sampai beberapa orang bahkan memandang Xiao Zhan dan dua lainnya dengan mata penuh rasa kasihan yang dalam. Penatua pertama menarik nafas dalam-dalam dan menatap Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao ke dalam-dalam. Dia berkata dengan suara rendah, Apakah kamu benar-benar yakin? Menggunakan nyawamu sebagai jaminan. Xiao Zhan, Xiao Ke, dan Xiao Zhan semua menganggup dan berkata dengan pasti, Benar. Itu dia. Penatua pertama, jangan ragu lagi. Cepat cari kediamannya, dan kebenaran akan terungkap. Penatua pertama, dia adalah pencuri. Tolong beri perintah untuk segera menangkapnya. Jangan biarkan dia melarikan diri. Melihat ini, Penatua pertama tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajahnya menjadi gelap, dan dia memerintahkan dengan dingin. Baiklah. Kalau begitu, aku akan pergi ke kediamannya sekarang dan mencari sendiri. Tetua kedua, tetua keempat, tetua kelima. Kalian semua tinggal di sini dan menjaga Tuan Muda Tianxing, Xiao Zhan, dan yang lainnya. Saya akan segera kembali. Setelah itu, Tetua pertama secara pribadi memimpin dua tetua lainnya ke Taman Ting Feng untuk menggeledah kediaman Ji Tianxing. Tetua lainnya tinggal di arena untuk menjaga Xiao Zhan dan dua lainnya, serta Ji Tianxing, yang berada di tengah keramaian. Xiao Zhan, Xiao Ke, dan Xiao Zhan semuanya menatap Ji Tianxing dengan sikap puas diri dan cibiran sinis di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, kebenaran akan segera terungkap. Ji Tianxing pasti sudah mati. Xiao Chen dan Xiao Ling petik terbalik air menjaga Ji Tianxing di kedua sisi. Mereka dipenuhi dengan kecemasan dan kemarahan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keduanya menatap Ji Tianxing dan berkata dengan cemas, Kakak Tianxing, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Mereka memfitnah Anda, Anda harus menyangkal mereka. Tuan Muda Tianxing, Anda tetap di sini. Saya akan pergi dan mencari Paman Xiao Han sekarang. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan membiarkan Xiao Zhan dan putranya memfitnah Anda. Xiao Lingir juga memulihkan akalnya dan menganggup berulang kali. Kakak Tianxing, jangan khawatir. Aku akan pergi dan mencari tetua ketiga sekarang. Mereka pasti akan membantumu membersihkan namamu. Dari awal hingga akhir, ekspresi Ji Tianxing acuh tak acuh, dan dia terlihat sangat nyaman. Bahkan jika dia dikritik dan dikutuk oleh ribuan anggota klan Xiao, ekspresinya tidak berubah, tetap tenang dan tenang. Melihat Xiao Chen dan Xiao Lingir hendak pergi, Xiao Chen mengungkapkan senyum percaya diri dan melambaikan tangannya. Tidak perlu, kalian semua tinggal di sini dan menonton pertunjukan. Seperti kata pepatah, pria lurus tidak takut pada bayangan bengkok. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Apa yang perlu ditakutkan? Jangan khawatir, penatua pertama akan menyelesaikan masalah ini. Melihat Xiao Chen begitu percaya diri dan tenang, Xiao Chen dan Xiao Lingir langsung merasa jauh lebih nyaman dan tenang. Namun, Xiao Chen masih merasa tidak nyaman. Dia menyuruh Xiao Lingir tetap tinggal untuk menemani Xiao Chen sementara dia pergi untuk memberitahu Xiao Han dan tetua ketiga. Tanpa sadar, 15 menit berlalu. Di bawah antisipasi ribuan orang, tetua pertama akhirnya membawa kedua tetua kembali ke alun-alun. Tatapan semua orang tertuju pada penatua pertama, menunggu hasilnya. Xiao Zhan dengan cepat maju dan bertanya dengan penuh harap, penatua pertama. Aku benar, kan? Anda menemukan teknik ilahi leluhur yang dicuri, bukan? Xiao Chong dan Xiao Ke juga sangat senang. Mereka menggema, penatua pertama. Anda akhirnya mempercayai kami sekarang, bukan? Bocah ini adalah sampah, binatang buas. Namun, ekspresi tetua pertama sangat suram. Dia melirik mereka bertiga dengan dingin dan berteriak, diam. Anda dengan jahat memfitnah orang lain. Bagaimana Anda harus dihukum? Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao Ke langsung tertegun saat mereka menatap penatua pertama, tercengang. Apa yang sedang terjadi? Penatua pertama, apa maksudmu? Mungkinkah kamu tidak menemukan teknik ilahi leluhur? Itu tidak mungkin. Pasti ada satu. Silakan periksa lagi. 1187 Xiao Chong dan Xiao Ke bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Reaksi Xiao Zhan adalah yang paling intens. Lagipula, dialah yang meletakkan kotak berisi kahlian ilahi leluhur di kediaman Jitiansing. Namun, tetua agung berkata tanpa ekspresi, saya telah mencari di kediamannya dan tidak menemukan kahlian ilahi leluhur. Dua tetua lainnya juga mengangguk setuju dengan kata-kata tetua agung. Benar, kami telah mencari di Ferdan Pine Yard dua kali. Xiao Zhan, jejak jiwa Grand Elder ada di dalam kotak. Ini tidak mungkin salah. Xiao Zhan tercengang. Matanya merah saat dia berteriak. Ini tidak mungkin. Kotak harta karun pasti ada di kediamannya. Bahkan jika itu tidak ada di kamarnya, itu pasti ada di cincin luar angkasa tak terbatasnya. Melihat reaksi Xiao Zhan, tetua agung sepertinya mengerti sesuatu. Cahaya dingin melintas di matanya. Cukup, Xiao Zhan, tutup mulutmu. Kalian bertiga dengan jahat menjebak orang lain. Menurut aturan, Anda akan diturunkan menjadi pelayan selama tiga tahun. Hal ini melibatkan kahlian ilahi leluhur. Kejahatanmu bahkan lebih parah. Aku akan menurunkanmu menjadi pelayan selama sepuluh tahun. Ketika Penatua Agung mengumumkan perintah ini, ribuan anggota klan Xiao di Alun-Alun mengadakan diskusi keras dan terengah-engah karena terkejut. Ya Tuhan, bukankah hukuman ini terlalu berat? Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao Ka adalah elit dan jenius dari klan kita. Mereka berstatus tinggi. Bagaimana mereka bisa diturunkan menjadi pelayan? Kalaupun ada kesalahan, ini hanya kesalahpahaman. Kenapa hukumannya begitu berat? Sepuluh tahun. Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao Ka juga menunjukkan ekspresi marah. Mereka dengan enggan berteriak, Tidak, saya tidak percaya ini benar. Grand Elder, tolong cari lagi. Aku akan membawamu ke sana secara pribadi. Awalnya, mereka bertiga telah menggunakan hidup mereka sebagai jaminan bahwa Jitian Sing telah mencuri kahlian ilahi leluhur. Namun, Grand Elder telah mencari di Fair dan Pine Yard dengan hati-hati dan tidak menemukan treasure box atau ancestral divine skill. Dia tidak ingin membuat marah Jitian Sing. Lagipula, dia telah menyinggung kejeniusan istana kaisar tanpa alasan. Tentu saja, dia akan menghukum mereka bertiga dengan berat. Namun, dia tidak tahan untuk membunuh mereka bertiga. Mereka bertiga adalah elit dari klan Xiao. Jika mereka terbunuh, kerugiannya akan terlalu besar. Oleh karena itu, Penatua pertama memilih kompromi dan menghukum mereka bertiga sepuluh tahun kerja serabutan. Namun, Penatua pertama tidak menyangka bahwa sebelum Jitian Sing dapat mengatakan apapun, Xiao Zhan dan dua lainnya tidak akan menyerah dan akan terus mengganggunya. Penatua pertama sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah. Dalam hatinya, dia mengutuk ketiga idiot ini karena tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Cukup, apakah Anda akan melanggar perintah saya? The Great Elder meraung dengan marah. Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao ke semuanya tertegun. Mereka bertiga terkejut sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat. Mereka dengan patuh menutup mulut dan tidak berani mengkritik atau melawan. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang telah terjadi, mereka tetap tidak tahu. Namun, mereka tahu bahwa mereka telah dikalahkan, benar-benar dikalahkan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mengakui kekalahan dan menerima hukuman Tetua Agung. Jika ini terus berlanjut, orang cerdas manapun akan dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Xiao Zhan tidak punya pilihan selain menenangkan diri. Dia dengan paksa menahan amarahnya dan berkata-kata demi kata, Junior ini akan mematuhi perintah Tetua Agung. Penatua pertama menghela nafas lega dan berkata tanpa ekspresi, Penatua kedua, Anda adalah Penatua yang bertanggung jawab atas Allah hukum. Perintah ini akan dilaksanakan oleh Anda. Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao Ka akan dicabut status dan perlakuannya. Mereka akan dikurangi menjadi pekerjaan serabutan selama sepuluh tahun. Bawa mereka bertiga pergi. Tetua kedua menangkupkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia telah menurut dan akan membawa mereka bertiga menjauh dari panggung. Semua orang mengira masalah ini sudah selesai. Bahkan Xiao Linger menghela nafas lega. Dia senang dan bersyukur untuk Ji Tian Xing. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Ji Tian Xing, yang selama ini diam, akan keluar dari kerumunan saat ini. Tunggu. Dia berteriak dengan nada bermartabat. Sosoknya melintas dan terbang ke atas panggung. Swosh. Dia berdiri di samping Penatua pertama. Seluruh tubuhnya memancarkan tekanan mengerikan yang tak terlihat menyelimuti seluruh tempat. Seketika, beberapa tetua yang lebih dekat dengannya merasakan tekanan yang sangat besar dan mau tidak mau mundur dua langkah. Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao Ke bahkan lebih ditekan oleh tekanan tak terlihat. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Ji Tian Xing menunjukkan aura yang mendominasi dari seorang ahli Transcendent dan kepercayaan diri dari seorang jenius yang tiada taranya. Dia menyilaukan seperti matahari, dan semua orang hanya bisa memandangnya. Dia menatap tajam ke Penatua pertama dan berkata dengan suara yang dalam, Penatua pertama. Dari awal sampai akhir, tidak peduli bagaimana Xiao Zhan, Xiao Ke, dan Xiao Zhan memfitnah dan menghinaku, aku tidak membantah sepatah katapun. Saya pikir sebagai Penatua pertama dari Klan Xiao, Anda akan menangani masalah ini dengan tidak memihak dan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang. Saya tidak berharap bahwa Anda akan mengecewakan saya. Begitu dia mengatakan itu, ribuan anggota Klan Xiao di Alun-Alun membelalak tak percaya. Mereka memandang Ji Tian Xing seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Teriakan kaget naik dan turun dari kerumunan. Astaga, apakah anak ini gila? Beraninya dia mempertanyakan Penatua pertama. Apa yang orang ini coba lakukan? Xiao Zhan dan yang lainnya telah dihukum oleh Tetua pertama. Apakah anak ini akan menambah penghinaan pada cedera? Aura orang ini terlalu kuat. Itu bahkan lebih kuat dari aura Tetua pertama. Dari mana dia datang? Tidak peduli seberapa kuat dia, dia masih anggota Klan Xiao. Beraninya dia begitu sombong. Hak apa yang dia miliki untuk mempertanyakan otoritas Tetua pertama? Penatua pertama tidak berani menatap mata Ji Tian Xing. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan ragu sejenak sebelum bertanya, karena kamu merasa hukumanku tidak adil, apa yang kamu inginkan? Ji Tian Xing tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, bukan itu yang saya inginkan. Saya hanya ingin keadilan. Xiao Zhan, Xiao Ke, dan Xiao Zhan memfitnah dan memfitnah saya. Mereka bahkan menggunakan hidup mereka sebagai jaminan. Karena mereka sangat ingin mati, mereka harus mati. Ini karena pengkhianat yang mencuri teknik ketuhanan leluhur klan Xiao adalah Xiao Zhan dan putranya. Xiao Ke dan ayahnya adalah kaki tangan. Mendengar ini, semua orang tercengang. Mereka melebarkan mata karena ngeri dan menatap Ji Tian Xing dengan tak percaya. Semua orang dapat melihat bahwa Ji Tian Xing ingin membunuh Xiao Zhan, Xiao Ke, dan Xiao Zhan. Dia harus membunuh mereka bertiga. Penatua pertama mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Tian Xing, saya memahami perasaan Anda, tetapi Anda tidak dapat memfitnah mereka seperti ini. Tidak ada artinya. Fitnah, hahaha. Ji Tian Xing mencibir dan berkata dengan suara dingin, kalau begitu aku akan meminta tetua pertama untuk menggeledah kediaman Xiao Zhan dan putranya. Jika Anda menemukan teknik dewa leluhur, tolong bunuh mereka di depan semua orang. Ini, penatua pertama ragu-ragu dan melirik Xiao Zhan dan yang lainnya. Xiao Zhan, Xiao Ke, dan Xiao Zhan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Chong dan Xiao Ke bahkan tersenyum dingin, seolah mereka tidak peduli sama sekali. Melihat ini, penatua pertama tahu bahwa mereka bertiga tidak mungkin mencuri teknik ilahi. 1188 Elder pertama memimpin dua elder lainnya ke langit malam dan bergegas ke kediaman Xiao Zhan dan putranya. Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao Ke semuanya mencemoh Ji Tian Xing dan tidak lupa mengejeknya. Nak, apakah kamu bingung dengan amarah? Hehehe, jadi bagaimana jika kamu marah? Jadi bagaimana jika kamu dengan sengaja memfitnah kami? Kami murah hati dan memiliki hati nurani yang bersih. Tian Xing, kamu memfitnah kami di depan umum. Kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman nanti. Ji Tian Xing menatap Xiao Zhan, Xiao Ke, dan Xiao Zhan tanpa ekspresi. Dia mengungkapkan tatapan menyedihkan dan berkata dengan nada mengejek, kamu akan mati malam ini. Apakah kamu tahu bagaimana kamu akan mati? Anda akan mati karena kebodohan Anda. Xiao Zhan dan dua lainnya langsung marah dan gemetar karena marah. Anda. Nak, kamu terlalu sombong. Ji Tian Xing tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia menurunkan matanya dan menunggu dengan tenang. Di bawah arena, Xiao Ling Er diam-diam mengepalkan tangan kecilnya dan menatap Ji Tian Xing dengan mata penuh kekaguman. Dia bergumam dalam hati, Kakak Tian Xing, kamu terlalu kuat. Oh Ramu benar-benar menekan tetua pertama. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, saya akan selalu percaya pada Anda dan mendukung Anda. Tidak lama kemudian, tetua pertama memimpin dua tetua lainnya dan terbang kembali ke alun-alun secepat kilat. Suosh, suosh, suosh. Ketika mereka bertiga mendarat di arena, Xiao Zhan dan putranya tidak sabar untuk bertanya, Tetua pertama, kamu sudah mencari, kan? Bagaimana itu? Bisakah Anda membuktikan bahwa kami divitnah? Tetua ketiga, Xiao Tian Xing memfitnah kami di depan umum. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Anda harus menghadapinya tanpa memihak. Namun, begitu ayah dan anak itu selesai berbicara, mereka disambut oleh tiga pasang mata yang setajam pedang. Tetua pertama dan dua tetua lainnya memandang mereka dengan tatapan dingin dan membunuh. Diam. Pengkhianat yang berani, kamu akan mati dan kamu masih tidak tahu bagaimana harus bertobat. Xiao Zhan, saya benar-benar tidak berharap Anda melakukan hal seperti itu. Teriakan marah dari ketiga tetua bergema di seluruh alun-alun. Semua orang tercengang, mengungkapkan ekspresi bingung dan ngeri. Xiao Zhan dan putranya, serta Xiao Ke, memandang penatua agung dengan bingung. Penatua pertama tidak dapat diganggu untuk mengatakan apapun. Dia tanpa ekspresi mengeluarkan kotak harta karun dan memberikannya kepada semua orang. Kotak harta karun ini ditemukan di kamar tidur Xiao Chong. Tersembunyi di dinding. Untungnya, saya meninggalkan jejak jiwa saya di kotak harta karun. Kalau tidak, mustahil bagi orang biasa untuk menemukannya. Kemudian, tetua pertama memelototi Xiao Zhan dan meraung. Xiao Zhan, buktinya ada di sini. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao Ke tercengang lagi. Mereka menatap kotak harta karun seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kotak harta karun ini ada di kamarku? Kami tidak melakukannya. Kami tidak akan pernah mencuri seni dewa leluhur. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa-apaan? Mengapa benda ini ada di kamar Xiao Chong? Mereka bertiga dipenuhi rasa takut. Pikiran mereka berantakan, dan mereka meraung dengan ganas. Namun, buktinya ada di depan semua orang. Bahkan jika Xiao Zhan dan putranya melompat ke sungai, mereka tidak akan bisa membersihkan nama mereka. Ribuan anggota klan Xiao berseru dan saling berbisik. Mereka menunjuk Xiao Zhan dan putranya dan memarahi mereka dengan jijik. Ji Tian Xing tidak membuang waktu lagi. Dia memelototi penatua pertama dan berteriak, Penatua pertama, sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu dan menegakkan aturan keluarga. Ketiganya mencuri seni ilahi leluhur dari klan Xiao. Mereka harus dihukum mati di depan semua orang. Ini, tetua pertama ragu-ragu. Dia melunakan nadanya dan berkata kepada Ji Tian Xing, Tuan Muda Tian Xing, saya khawatir ini tidak pantas. Maafkan kami. Para tetua lainnya juga mulai memohon keringanan hukuman. Tuan Muda Tian Xing, Anda adalah orang yang murah hati. Tolong jangan berhitung dengan ketiga makhluk jahat ini. Tuan Muda Tian Xing, ini salah paham. Harap tenang dan selamatkan nyawa rendahan mereka. Xiao Zhan dan putranya, Xiao Ke, dan Xiao Zhan tercengang saat melihat para tetua memohon belas kasihan di depan Ji Tian Xing. Mereka bertiga menatap Ji Tian Xing dengan mulut ternganga. Mereka merasa otak mereka tidak cukup untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ribuan anggota klan Xiao di Alun-Alun juga bingung. Mereka kaget dan bingung, dan mereka mulai berdiskusi lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa para tetua memohon belas kasihan di depan anak itu? Sepertinya para tetua kagum pada anak itu. Bukankah ini terlalu konyol? Anak itu adalah junior dari para tetua. Xiao Ling petik terbalik air juga bingung. Dia bahkan lebih bingung. Dia bergumam pelan, Kakak Tian Xing, siapa sebenarnya kamu? Mengapa identitas Anda begitu misterius? Di atas ring, Ji Tian Xing menatap tetua pertama dengan dingin. Dia mencibir dan berkata, Baiklah, karena tetua pertama tidak tahan melakukannya, aku akan menghukum mereka atas namamu. Saat dia berbicara, cahaya kemasan melintas di telapak tangan kanannya. Itu diringkas menjadi pedang emas. Dia berjalan ke Xiao Zhan dan menendangnya ke tanah. Dia berkata dengan keras, Pengkhianat Xiao Zhan, kamu mencuri seni bela diri leluhur kami. Kamu pantas dipenggal. Saat dia mengucapkan kata, dipenggal, dia memegang pedang emas di tangan kanannya dan menebas dengan keras. Engah. Leher Xiao Zhan dipotong. Kepalanya berguling-guling di tanah. Darah merah gelap menyembur keluar dari lehernya. Seorang kultifator di level 8 dari Sky Origin Stage dipenggal oleh Ji Tian Xing hanya dengan satu serangan pedang. Xiao Zhan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia bahkan tidak punya hak untuk melawan. Semua orang tercengang. Semua orang terkejut. Alun-alun itu sunyi senyap. Ribuan orang ketakutan. Mereka membuka mulut dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Xiao Chong dan Xiao keketakutan setengah mati. Mereka berdiri di sana dengan linglung, gemetar. Mereka tidak menyangka Ji Tian Xing begitu sombong. Dia berani membunuh Xiao Zhan di depan semua orang. Pada saat ini, Ji Tian Xing kembali menendang Xiao ke ke tanah. Dia mengangkat pedangnya dan hendak menebas. Grand Elder adalah yang pertama bereaksi. Dia berteriak, hentikan. Para tetua lainnya juga tersadar. Mereka dengan cepat berdiri di depan Ji Tian Xing dan memisahkan Xiao ke dan Xiao Chong. Tuan Tian Xing, harap tenang. Jangan gegabuh. Ini adalah bisnis klan Xiao kita. Tolong biarkan kami menanganinya. Tuan Tian Xing, jangan pergi terlalu jauh. Kami klan Xiao memiliki integritas. Mereka mungkin menyinggungmu, tapi mereka tidak pantas mati. Para tetua mengepung Ji Tian Xing dan mencoba membujuknya. Tentu saja, ada juga beberapa tetua pemarah yang memarahinya. Mereka sangat marah sehingga wajah mereka menjadi hijau. Ji Tian Xing melirik para tetua dan mencibir, mereka bertiga memfitnah saya dengan hidup mereka. Bukankah mereka pantas mati? Minggir, siapapun yang berani menghentikanku akan mati. 1189 Ji Tian Xing sendiri telah memaksa delapan tetua untuk mundur hanya dengan satu kalimat. Aura yang begitu mendominasi dan mengesankan telah mengejutkan ribuan anggota klan Xiao. Jantung mereka berdetak kencang karena sok. Xiao Chong dan Xiao kebahkan lebih kaget dan kaget. Pikiran mereka telah runtuh, dan mereka terbaring lemas di arena. Keduanya gemetar seperti menyaring sekam. Mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Mereka bahkan tidak bisa berbicara kalimat lengkap. Ji Tian Xing tidak peduli dengan delapan tetua, juga tidak peduli dengan diskusi ribuan anggota klan Xiao. Swosh! Sosoknya melintas melewati kerumunan dan muncul di depan Xiao Chong. Dia menyimpan pedangnya. Engah! Dengan suara tumpul, kepala Xiao Chong dipenggal dan digulingkan di atas arena. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Semburan darah panas berceceran di wajah Xiao Ke. Dia takut keluar dari akalnya. Ah! Jangan bunuh aku! Saya tidak ingin mati! Ayah Xiao Chong mencuri keterampilan ilahi leluhurnya dan dengan sengaja meletakkannya di kamarmu untuk menjebakmu. Anda bajingan, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Xiao Ke berlari seperti orang gila. Rambutnya acak-acakan saat dia meraung histeris. Dia akhirnya tidak bisa menahan rasa takut yang luar biasa dan mengatakan kebenaran di depan semua orang. Tentu saja, dia ketakutan setengah mati. Kata-katanya tidak koheren dan dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ji Tian Xing tidak mengejarnya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan melemparkan pedang emas. Gedebuk! Pedang memotong langit malam dan menembus punggung Xiao Ke. Itu menembus punggung dan hatinya. Ujung pedang bisa dilihat dari dadanya. Raungan Xiao Ke berhenti tiba-tiba. Tubuhnya maju dua langkah dan jatuh dengan keras di arena. Dia mengejang beberapa kali di tanah sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal di tempat. Pedang emas yang ditusukkan ke tubuhnya perlahan menghilang. Ada keheningan yang mematikan di alun-alun. Semua orang menatap mayat Xiao Ke. Wajah mereka dipenuhi rasa takut, dan punggung mereka bermandikan keringat dingin. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Tian Xing akan begitu sombong dan sama sekali tidak menempatkan klan Xiao di matanya. Dia benar-benar berani membunuh Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao Ke di depan semua orang di alun-alun. Ini sangat mengejutkan dan berani. Di mata anggota klan Xiao, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dilakukan Xiao Zhan dan dua lainnya, mereka harus ditangani oleh tetua klan Xiao. Xiao Tian Xing, hanyalah murid keluarga cabang, dan dia sama sekali tidak berhak mencampuri urusan keluarga klan Xiao. Semua orang terdiam sesaat, dan kemudian mereka secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Seketika, gelombang diskusi meletus, dan kerumunan itu heboh. Terlalu sombong. Xiao Tian Xing, bajingan ini, benar-benar berbahaya. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dibuat Xiao Zhan dan dua lainnya, bukan tanggung jawab murid keluarga cabang untuk menghukum mereka. Tian Xing Xiao tidak menghormati orang yang lebih tua. Dia benar-benar berani membunuh anggota klan Xiao kita di depan patung leluhur tua kita. Ini adalah tindakan ketidaktaatan kepada leluhur tua. Tetua, tolong turunkan dia dan tangani dia sesuai aturan keluarga. Kalian harus menghukumnya dengan keras. Tidak hanya anggota klan Xiao dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi para tetua juga memelototi Ji Tian Xing dengan wajah pucat saat mereka meraum dengan marah. Tuan Muda Tian Xing, Anda sudah keterlaluan. Anda terlalu sombong. Tidak peduli betapa mengesankannya kamu di wilayah tengah, itu tidak ada hubungannya dengan klan Xiao. Anda tidak berhak mencampuri urusan keluarga klan Xiao. Kamu membunuh anggota kami di depan kami semua. Kamu menginjak-injak wajah delapan tetua dan menginjak-injak martabat klan Xiao. Kami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Bahkan jika kami harus pergi ke pengadilan kekaisaran, kami akan meminta penjelasan. Ji Tian Xing memandang para tetua dengan acuh-ta'acuh dan bibirnya melengkung menjadi cibiran menghina. Dia bukan orang yang haus darah, tapi Xiao Zhan dan dua lainnya mencari kematian. Mereka harus mati. Para tetua klan Xiao tahu tentang latar belakangnya, tapi mereka tidak tahu seberapa tinggi posisinya. Para tetua tidak pernah meninggalkan klan Xiao dan mereka tidak tahu tentang situasi di dunia luar. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa tinggi posisi Ji Tian Xing. Tentu saja, mereka juga tidak mengetahui karakter Ji Tian Xing. Saat para tetua dipenuhi amarah dan mengepung Ji Tian Xing, ingin meminta penjelasan darinya, Ji Tian Xing tiba-tiba berbicara. Suara rendah penuh keagungan tiba-tiba meledak di langit malam. Siapapun yang berani menyentuh Tian Xing akan menjadi pendosa klan Xiao. Suara itu bergema, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga semua orang dan wajah mereka menjadi pucat. Banyak orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit dan melihat seorang pria parubaya berjubah ungu terbang di udara dengan ekspresi dingin. Pria parubaya itu tinggi dan memiliki penampilan yang bermartabat. Dia memiliki kumis di dagunya dan dia memancarkan aura yang bermartabat dan berwibawa. Sebagian besar dari ribuan anggota klan Xiao tidak mengenalinya. Namun, ekspresi dari delapan tetua berubah, dan mata mereka menjadi serius. Xiao Han. Kenapa dia ada di sini? Kemana dia pergi sebelumnya? Apa yang dia maksud dengan itu? Para tetua mengerutkan kening dan berbisik satu sama lain. Saat berikutnya, Xiao Han terbang turun dari langit malam dan mendarat di arena. Dia berdiri di samping Ji Tian Xing. Dia menatap dingin pada para tetua dan berteriak, Tetua, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Siapapun yang berani menyentuh Tian Xing akan menjadi pendosa klan Xiao. Jika ada yang berani tidak menghormati Tian Xing lagi, saya tidak akan sopan padanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi para tetua menjadi sangat jelek. Ribuan anggota klan Xiao di alun-alun mulai berdiskusi di antara mereka sendiri dengan kaget. Siapa lelaki ini? Kenapa dia begitu sombong? Beraninya dia memarahi para tetua. Dia Xiao Han. Kebanggaan klan Xiao. Xiao Han. Mungkinkah dia jenderal dewa Dong Lin yang meninggalkan klan Xiao untuk menjaga Laut Timur? Astaga! Dia Dong Lin Divine General Xiao Han. Pantas saja dia berani memarahi para tetua. Tian Xing adalah keponakan Xiao Han. Xiao Han jelas berusaha melindunginya. Aku khawatir para tetua tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Delapan tetua terdiam. Mereka memandang Xiao Han dan Ji Tian Xing dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang hal-hal telah berkembang ke tahap ini, para tetua tidak berani bertindak gegabuh. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Pada saat ini, suara lain yang tua dan bermartabat bergema di langit malam. Leluhur telah tiba. Keturunan klan Xiao menyambutmu. Suara tiba-tiba ini segera menyebabkan seluruh alun-alun mendidih. Banyak orang yang tidak percaya. Beberapa terkejut, sementara yang lain menatap langit malam dengan gembira. Astaga! Leluhur telah waspada. Tian Xing pasti terlalu arogan. Dia pasti membuat khawatir leluhur. Leluhur tidak muncul selama ratusan tahun. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Dia benar-benar muncul secara pribadi. Wow! Aku sudah hidup lebih dari seratus tahun, tapi aku belum pernah melihat leluhur secara langsung. Leluhur klan Xiao kita telah muncul. Tian Xing pasti sudah mati. Bahkan Xiao Han tidak bisa melindunginya. Ribuan orang dari klan Xiao sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat berikutnya, bola cahaya emas suci yang menyilaukan terbang dari langit malam dan mendarat di arena di tengah alun-alun. Bola cahaya emas suci itu menyelimuti dua tetua. Salah satunya mengenakan jubah ungu dan berambut putih. Dia adalah tetua ketiga. Penatua lainnya berjubah hitam kurus. Rambut putihnya mencapai pinggangnya, dan dia memancarkan aura misterius dan luas. Dia adalah leluhur klan Xiao, Xiao Wen Tian. Ketika Xiao Wen Tian tiba di atas panggung bersama tetua ketiga, Xiao Wen Tian tertegun. Ribuan anggota klan Xiao di alun-alun semuanya berlutut di tanah dan memberikan penghormatan. Terlepas dari apakah mereka klan biasa, delapan tetua, atau jenderal ilahi Xiao Han, mereka semua berlutut di tanah dan memberi hormat. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid dari klan Xiao. Mereka semua adalah keturunan leluhur klan Xiao. Hanya satu orang yang berdiri dengan bangga di arena dan tidak berlutut. 1190 Kemunculan patriar klan Xiao membuat semua anggota klan Xiao sangat bersemangat. Semua orang tahu bahwa patriar klan Xiao tidak terlibat dalam urusan duniawi selama ratusan tahun. Hanya beberapa anggota klan Xiao yang telah melihat wajah sebenarnya dari patriar klan Xiao. Bagi sebagian besar anggota klan Xiao, bisa melihat patriar dengan mata kepala sendiri adalah keinginan dan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Dalam sekejap, ribuan orang berlutut di tanah dengan hormat dan menundukkan kepala dalam-dalam. Mereka menyambut kedatangan patriar klan Xiao dengan sikap paling tulus. Bahkan jenderal ilahi Xiao Han yang terhormat, yang memiliki kemuliaan tak terbatas di negara bagian tengah, menghormati dan rendah hati kepada patriar klan Xiao. Dengan demikian, Ji Tian Xing, yang berdiri dengan bangga di arena, menjadi yang paling mencolok dan menarik perhatian. Banyak orang memelototinya ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka mengutupnya dalam hati karena tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Dia bahkan tidak berlutut di hadapan leluhur agung. Banyak anggota klan Xiao mengutupnya di dalam hati mereka, berharap dia akan dihukum berat oleh patriar. Namun, tidak ada yang menyangka patriar klan Xiao tidak akan marah sama sekali saat dia mendarat di arena. Selain itu, dia bahkan berjalan ke arah Ji Tian Xing dan berdiri di depan Ji Tian Xing. Dia sedikit menganggup pada Ji Tian Xing sebagai tanda hormat. Melihat pemandangan ini, semua anggota klan Xiao tercengang. Mereka tercengang. Tidak ada yang percaya bahwa patriar klan Xiao yang terhormat, yang sekuat makhluk abadi, akan menganggup pada Ji Tian Xing sebagai tanda hormat. Ini terlalu mengejutkan. Anggota klan Xiao yang tak terhitung jumlahnya lebih suka percaya bahwa matahari terbit dari barat daripada mempercayai pemandangan ini. Sedemikian rupa sehingga banyak orang memiliki pemikiran yang tidak masuk akal di benak mereka. Apakah lelaki tua berjubah hitam misterius ini benar-benar patriar klan Xiao kita? Mungkinkah dia penipu? Pikiran ini terlintas di benak semua orang dan dengan cepat terlempar ke belakang pikiran mereka. Lagi pula, rambut putih lelaki tua berjubah hitam itu mencapai pinggangnya. Matanya sedalam bintang, dan dia memancarkan aura misterius dan luas yang terhubung ke langit dan bumi. Ini adalah aura unik yang hanya dimiliki oleh seorang ahli yang luar biasa, seorang penatua yang telah mengalami perubahan-perubahan kehidupan. Patriar klan Xiao akhirnya angkat bicara. Dia melihat sekeliling dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya mengejutkan semua orang di klan Xiao. Saya yakin saat ini, kebanyakan orang bertanya-tanya mengapa pria bernama Tian Xing ini tidak berlutut dan menyapanya. Kata-kata ini jelas beresonansi dengan hati ribuan orang. Semua orang mengangkat kepala mereka dan menatap patriar klan Xiao. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi karena mereka sangat ingin tahu jawabannya. Senyum lucu muncul di wajah tua patriar klan Xiao yang keriput saat dia dengan tenang mengumumkan jawabannya. Karena nama belakangnya sama sekali bukan Xiao. Xiao klan kami tidak memenuhi syarat untuk memiliki kejeniusan yang mengerikan. Suara patriar klan Xiao tidak keras, tapi jelas menyebar dalam radius 5 km, memungkinkan semua orang mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba, ribuan orang dialun-alun semuanya menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, berseru dan berdiskusi. Jadi begitu, orang ini bukan dari klan Xiao kita. Itu sebabnya dia tidak menyapa leluhur tua. Pantas saja orang ini begitu sombong. Dia benar-benar berani membunuh Xiao San, putranya, dan Xiao ke di depan seluruh suku kita. Itu tidak benar, orang ini bukan dari klan Xiao kita. Hak apa yang dia miliki untuk memasuki klan Xiao kita? Ini telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh leluhur tua. Ekspresi Xiao Ling petik terbalik air juga berubah. Matanya yang jernih melebar, memperlihatkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Seperti yang aku duga, saudara Tian Xing bukan dari klan Xiao kita. Tidak heran dia begitu mengerikan. Kapan klan Xiao kita pernah menghasilkan kejeniusan yang luar biasa? Ketika ribuan anggota klan Xiao sedang berdiskusi, patriar klan Xiao menunjuk ke arah Ji Tian Xing dan berkata dengan suara yang dalam, dia jenius nomor satu umat manusia. Dia juga jenius nomor satu di rumah raja. Dia kebanggaan umat manusia. Dia juga temanku. Saya tidak peduli dengan urusan duniawi selama ratusan tahun. Aku pernah menyepi, memahami misteri surga, hanya untuk menunggu kedatangannya. Setelah mendengar berita dan rahasia ini, semua orang di klan Xiao terkejut saat mereka berseru. Bahkan para tetua terkejut sampai mereka tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Astaga, orang ini sebenarnya berteman dengan leluhur tua kita. Bagaimana ini mungkin? Leluhur tua kita telah hidup selama ribuan tahun. Orang ini paling banyak berusia 20 tahun, kan? Apakah kalian bodoh? Apakah anda tidak mendengar apa yang dikatakan leluhur tua? Dia telah menunggu orang ini selama ratusan tahun. Ini terlalu tak terbayangkan. Ini seperti dongeng. Tidak heran Xiao Han secara pribadi memimpin orang ini ke dalam klan Xiao. Tidak heran orang ini begitu sombong dan tidak menganggap serius para tetua. Ya ampun. Jenius nomor satu umat manusia dan teman leluhur tua. Orang aneh macam apa ini? Aku hanya ingin tahu siapa nama orang ini. Jitian Singh mengabaikan ribuan anggota klan Xiao dan menata Patriar klan Xiao dengan tenang. Dia bertanya sambil tersenyum, Senior, aku baru saja membunuh tiga murid klan Xiao di depan semua orang. Mereka bertiga adalah keturunanmu. Apakah anda tidak takut keturunan anda akan memiliki pendapat jika anda mengatakan bahwa saya adalah teman anda? Saat dia berbicara, dia melirik mayat di arena. Mayat Xiao Zhan, Xiao Chong, dan Xiao Kesudah Kedinginan, tapi mereka masih tergeletak di arena. Patriar klan Xiao bahkan tidak melihat mayat-mayat itu. Dia memandang Jitian Singh dengan tenang dan berkata, Klan Xiao yang besar telah ada selama ribuan tahun dan memiliki banyak keturunan. Saya memiliki terlalu banyak keturunan. Jika tidak ada sepuluh ribu, setidaknya ada delapan ribu. Ada beberapa jenius dan elit di antara keturunan saya. Ada yang benar dan ada yang baik hati dan baik hati. Namun, ada terlalu banyak orang, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada sampah yang lebih rendah. Jika mereka mati, mereka mati. Orang harus menanggung konsekuensi yang sesuai untuk kesalahan mereka. Nada Patriar klan Xiao sangat tenang. Kata-katanya mengungkapkan rasa perubahan hidup. Pada saat yang sama, kata-katanya juga mengakhiri masalah ini. Kesembilan tetua dan ribuan anggota klan Xiao memahami bahwa Patriar klan Xiao tidak peduli dengan kematian Xiao Zhan dan dua lainnya. Lagi pula, Patriar memiliki puluhan ribu keturunan. Ikatan darah macam apa yang mungkin ada. Xiao Zhan dan dua lainnya menggunakan skema tercelah untuk membunuh Jitian Singh. Mereka pantas mati. Secara keseluruhan, Xiao Zhan, putranya, dan Xiao kemati sia-sia. Tidak hanya mereka tidak akan menerima simpati dari orang banyak, tetapi mereka juga akan dikutuk. Ribuan anggota klan Xiao yang hadir secara bertahap terbangun dari keterkejutan mereka. Semua orang berbisik satu sama lain untuk sementara waktu, dan kemudian mereka pada dasarnya memahami masalah tersebut. Xiao Zhan dan dua lainnya memprovokasi seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Adapun latar belakang Jitian Singh dan mengapa dia berteman dengan Patriar Klan Xiao, itu menjadi ketegangan dan misteri terbesar. Semua orang memeras otak untuk menebak dan bernalar, tetapi mereka tidak bisa memikirkan alasannya. Patriar Klan Xiao tidak banyak bicara. Dia menginstruksikan penatua pertama dan mengucapkan selamat tinggal pada Jitian Singh sebelum berbalik untuk pergi. Masalah ini berakhir untuk saat ini. Terima kasih telah menonton!